Masih bersama dengan saya di panel sesi ini masih ada Direktur Consumer Business BNI Korina Layla Karnalis melalui virtual kemudian ada di studio Direktur utama BNI Asset Management Putut Endro Andanawari Pak Putut kita masih bersama-sama dan juga Pak Irwan Hidayat Direktur Sido Muncul juga masih bergabung bersama dengan kami di virtual ya masih akan lanjut lagi untuk ngobrol-ngobrol Pak Putut kita lanjutkan lagi ya ini terkait bagaimana sebenarnya akhirnya profil resiko dari BNI Asset Nasabah ya khususnya BNI Asset Management selama masa pandemi apakah banyak perubahan gitu ya untuk lebih memilihkan kita tahu ada konvensional ada moderat ada agresif gitu ya lebih kemana sih larinya nih sekarang jadi kalau dilihat satu tahun kemarin memang nggak bisa dipungkirin kalau ini istilahnya apa yang ada di masyarakat gitu ya memang yang dicari itu adalah yang aman dulu jadi makanya kayak pasar uang karena kan reksadana pasar uang juga ternyata ada fitur menarik yang mungkin disukai juga sama masyarakat itu adalah apa salah satunya itu likuiditas dimana istilahnya naruh uangnya bisa hari ini besok bisa diambil lagi sangat fleksibel nah ini yang disukailah sama investor nah on top of that kalau dilihat lagi dan kalau belajar disitu ternyata nggak cuma itu aja pada saat yang sama 20-20 kemarin itu juga gara-gara ada covid itu segala macem banyak adanya stimulus dari pemerintah itu otomatis membuat pemerintah itu memberikan subsidi yang banyak yang langsung kita kerasa disini adalah apa turunnya suku bunga dari BI nah ini ternyata nggak cuma pasar uang diuntungkan tapi juga ada yang namanya reksadana pendapatan tetap juga diuntungkan karena dalam kondisi dimana suku bunga turun itu pendapatan tetap itu mendapatkan manfaat lebih nah ini juga ternyata kalau di tempat kita itu juga mulai naik gitu walaupun memang jujur harus saya akui tidak semua investor yang tahu disitu tapi biasanya dia naik kelas dari pasar uang belajar dikit naik ke pendapatan tetap disitu juga udah ada naik nah di atas itu juga ternyata investor nggak melulu hanya itu karena kalau saya ngebayang saya jadi investor itu kan istilahnya apa kalau invest nggak boleh naruh di satu keranjang jadi kita juga naruh di beberapa tempat pasar uang satu pendapatan tetap juga tapi juga ada yang saham karena kalau dilihat lagi profil investor kita ternyata banyak juga yang masih muda jadi kalau kita masih muda milenial banyak berarti milenial banyak ngapain uang semuanya ditaruh di pasar uang karena penggunanya kan buat nanti investasi itu kan memang secara konsep itu untuk penggunaan di kemudian hari nah ini yang tiba-tiba banyak milenial juga tiba-tiba oh ya saya mau investasi di saham nah saham yang paling gampang di tempat kita juga ada yang namanya indeks ini indeks 30 jadi nggak usah susah-susah oh ternyata BNI AM juga punya reksadana indeks gitu ya BNI AM reksadana indeks yang namanya BNI 30 apa sih daripada pusing ada 600 saham pusing kan ini ada 30 saham terbesar di Indonesia beli satu teorinya Warren Buffett bilang diversify your asset itu langsung disebar ke 30 aset 30 saham itu jadi kan secara diversifikasi itu juga dapat disitu nah ini yang tiba-tiba membuat demand reksadana saham kita terutama yang indeks itu juga naik gitu ya selain itu juga ternyata ada lagi yang bisa dibelajar juga dari investor kita yang lihat disini apa ternyata investor-investor yang sekarang masuk ini sudah mulai pandai dalam berinvestasi dimana berinvestasi itu bukan sebagai spekulator biasa spekulator bahwa uang gede masuk sekarang besok keluar tapi dia benar-benar investor dimana dia mempersiapkan kebutuhan kekayaan untuk masa depan jadi cara pembeliannya adalah apa berkala dimana setiap kali dia dapat gajian kayak nabung jadi konsepnya seperti itu jadi oh pinter juga ya jamannya saya saya gak pernah pikir seperti itu tapi oh anak-anak sekarang sangat pandai dan dia bisa menemukan bahwa ini adalah cara yang baik untuk dilakukan dan anak-anak sekarang itu dengan adanya teknologi itu juga memungkinkan kalau saya bilang itu adalah apa investasi yang anti lupa investasi yang anti lupa dalam arti apa dulu udah ada itu namanya apa istilahnya auto debit gitu ya cuman kalau anak-anak sekarang kan sedang anti lupa kenapa yaudah kasih aja disitu tiap bulan tiap terima gaji sisihin sebagian secara otomatis nah ini yang tiba-tiba sekarang juga investor kedepannya harapannya apa dapat memanfaatkan menikmati hasil investasinya itu karena bagusnya juga gara-gara krisis ini juga kondisi terutama pasar modal itu sempat koreksi cukup dalam kalau kita ngeliat seperti itu rasanya itu takut kita justru kalau saya ya ini pengalaman saya di pasar modal justru dalam kondisi yang takut seperti itu harusnya justru kita harus berinvestasi nah ini yang nanti harusnya akan dapat rewardnya nanti di kemudian hari jadi saya juga pernah ngalamin krisis 98 ya 2005 market turun gede ya saat itu takut tapi yang untung banyak adalah orang yang berani invest pada saat itu nah ini yang saya pikir teman-teman semua disini terutama investor-investor tuh udah mulai nyiapin buat masa depan karena ya sesuai temanya ini juga kan tadi help and well itu kan kita buat nanti ke depan kapan mulainya? saya selalu ngomong ke investor tuh kalau kita percaya ekonomi Indonesia ke depan bagus investnya kapan? jangan nunggu nanti diberita bahwa Indonesia ekonominya bagus kan mulainya dari sekarang seperti itu nah ini yang tiba-tiba investor juga sudah mulai ke arah sana jadi saya pikir ini satu gerakan bersama yang baik gitu ke depan dimana ada pemahaman seperti itu karena memang udah ngalamin masa pandemi ini jaga kesehatan jangka pendeknya seperti itu tapi juga tidak melupakan kebutuhan masa depan seperti itu nah ini kita disini tiba-tiba saya sih cuman apa sih yang dibutuhin sama investor? dia butuh seperti ini ini loh ada sarana untuk investasi para investor tapi responnya ternyata juga juara ya Alhamdulillah itu kalau dari sisi Pak Putut ya tapi ternyata juga selama masa pandemi kinerja wealth managementnya BNI juga naik double digit ya ini kalau saya mau tanya ke Bu Korina nih apa sebenarnya Bu faktor yang mendongkrak dari kenaikan tersebut nih Bu? baik, ya bener kalau kita lihat memang pada saat pandemi ini diiringi sama perubahan perilaku juga ya jadi artinya adalah bukan dari sisi apa namanya selain dari sisi behaviornya secara finansialnya juga berubah jadi shifting dari konvensional channel ke online platform kalau kami melihat tetap jadi perubahan sangat besar di tahun lalu itu kami melihat ini adalah salah satu kekuatan kami juga karena kami sudah siap dengan channel-channel kami platform online-nya kami dan ini juga menjadi kekuatan kami di tahun lalu itu sehingga kalau kita lihat memang dari sisi kinerja wealth management naik double digit ya tahun lalu dimana pada saat tahun lalu itu kami sudah menyiapkan channel digital dan RM juga sudah bisa melakukan review maupun rebalancing terhadap portfolio investasi nasabah agar dipastikan tuh portfolio nasabah BNI Emerald tetap bisa mendapatkan hasil yang maksimal dan sesuai dengan pastinya dengan portfolio risikonya masing-masing nasabah tidak sedikit dari nasabah kami yang mungkin kita bisa sebut high affluent itu memanfaatkan momen suku bunga rendah saat ini dengan meningkatkan aset kelasnya melalui penempatan di produk-produk investasi ini yang kami lihat jadi disitu kami tahu persis kebutuhan dari nasabah kami sehingga kami juga menyiapkan selain RM yang memang kompeten kami juga menyiapkan investment specialist sebagai financial advisor jadi ini benar-benar kami lakukan di tahun lalu itu sehingga ini yang membuat juga nasabah ataupun investasi itu menjadi sangat tinggi di tahun lalu nah ini juga tentunya memberikan berbagai layanan pastinya yang privilege khusus untuk memanjakan nasabah-nasabah Emerald dan juga nasabah ini terjaga untuk bisa tetap tumbuh di saat pandemi ini yang kami pastikan dalam kelolaan RM-RM itu mungkin yang menjadi salah satu strategi yang sudah dilakukan dari tahun lalu kemudian Mbak Maria oke sangat menarik ya nah kalau ke Pak Irwan sendiri Pak Irwan seperti apa Pak Irwan melihat atau mungkin memiliki strategi khusus ya di Sido Muncul nih untuk bisa bertahan di masa pandemi dan kembali lagi pasca pandemi walaupun sekarang belum pasca ya masih kondisi pandeminya masih berjalan tapi ada strategi yang diterapkan gak? perbedaan strategi mungkin ketika sebelum masa pandemi dan sekarang penerapannya ketika pandemi ini nih Pak Irwan? ya kalau di masa pandemi ini ya pertama strateginya bagaimana tetap bisa memproduksi jadi yang kami atur adalah prokes terus cara memproduksi karyawan kami kami batasin pokoknya kami cukupin lah aturan-aturan prokes itu yang dari pemerintah kalau produknya sendiri sebenarnya memang produknya itu ya kebetulan kuda kami ini adalah produk-produk dan cocok tapi yang yang kalau kami bisa seperti hari ini artinya penjualan kami masih baik produk-produk kami cukupin itu itu karena persiapan persiapan kami lah sama ini 5, 10, 20 tahun yang lalu supaya pengennya juga mesti berpikir ilmihan dan lain-lain seperti itu itu strategi yang kami online jadi ini masyarakat itu susah untuk pergi mereka itu pola belanjanya online melalui online ini dan kami dan ini dan ini dan ini dan ini dan ini dan ini juga punya online store tapi online store ini tugasnya adalah di penyamping dari online yang ini dia terus yang adalah penggara-penggara negeri masyarakat luar negeri ini kalau dilihat mereka semua menutup tapi kalau untuk mendaftarkan mendaftarkan merek-mendaftar di luar negeri itu akan tidak tertutup maka itu tetap kami lakukan kami ke Vietnam Myanmar dan beberapa negara lain oke strategi bisnisnya langsung ya men-switching begitu ya sebelum pandemi dan pasca pandemi atau masa setelah pandemi dan ketika pandemi lagi masih berlangsung ini ya dan juga pasar-pasar lain juga terbuka betul ya Pak ya Pak Irwan ya nah saya mau kembali ke Bu Korina Bu Korina sebenarnya kalau dilihat dari sisi keunggulan layanan yang diberikan kepada nasabah BNI khususnya nasabah BNI Prioritas dan nasabah BNI Emerald khususnya di tengah masifnya belanja online tadi kan di-mention nih sama Pak Irwan ya soal online nih nah inovasi apa yang disiapkan BNI khususnya di sektor layanan digital khususnya untuk para nasabah BNI Emerald nih Bu Korina ya memang kalau kita lihat behavior changes ini dari customer ini perilaku konsumen ya peralian kebiasaan belanja yang konvensional berubah ke online kemudian kalau kami lihat adalah perubahan perilaku tersebut juga pada nasabah Emerald juga terjadi nah ini yang kami coba lihat secara apa namanya secara data dengan meningkatnya transaksi-transaksi yang melalui online melalui mobile banking nah dalam hal transaksi ini kalau kami lihat beberapa nasabah itu melakukan review atau rebalancing kembali portfolio investasinya kami siapkan melalui BNI Mobile Banking jadi bisa dilakukan secara online channel untuk menunjang kebutuhan tersebut kami juga dari BNI Mobile Banking telah dilengkapi dengan fitur nama fiturnya adalah view portfolio investasi sehingga bisa melihat posisi portfolio saat ini dan juga melakukan penjualan ataupun pembelian reksadana secara online termasuk juga untuk membeli obligasi retail melalui mobile banking jadi ini sangat mudah Mbak Maria jadi semua dilakukan dari HP saja dan dilakukan secara online nah dengan adanya fitur ini yaitu bisa mereview portfolio-nya dan melakukan transaksi investasi secara online maka nasabah BNI Emerald ya tinggal klik saja BNI Mobile Bankingnya untuk melakukan transaksi-transaksi tersebut tanpa perlu keluar rumah pastinya untuk transaksi belanja online juga kami juga melakukan banyak sekali program dan kami bekerja sama dengan partner kemudian brand-brand yang ternama dan memudahkan nasabah BNI Emerald untuk belanja juga secara online dengan menggunakan pastinya BNI Emerald debit cardnya mereka itu yang kami coba lakukan layanan-layanan yang lebih kepada digital khususnya untuk nasabah BNI Emerald untuk investasi maupun untuk belanja itu yang kami lakukan bangar ya lengkap semua ya semua ada pokoknya lengkap jadi bisa belanja belanja online jadi nasabahnya nasabah BNI jangan lupa juga nasabah aset manajemennya BNI AM Pak Putut ya okei